Kabupaten Badung masih menjadi primadona bagi para investor meski pandemi COVID-19 melanda. Terbukti dari catatan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu DPM-PTSP, jumlah investasi yang masuk ke Gumi Keris mencapai 7,3 triliun rupiah. Bahkan angka ini melebihi target yang ditetapkan Provinsi Bali 5,2 triliun rupiah. Kadis PMP-TSP Badung Mada Agus Aryawan tak menampik perihal tersebut. Sebagai destinasi pariwisata, Badung sangat menarik untuk tujuan investasi. Tahun 2021 investasi yang masuk ke Badung mencapai 14 triliun rupiah dan tahun 2022 ini sudah mencapai 7,3 triliun. Diharapkan sampai akhir Desember nanti bisa mencapai 10 triliun rupiah ke atas. Meskipun target dari provinsi menetapkan 5,2 triliun rupiah, pihaknya tetap optimis dan berusaha meningkatkan investasi di atas target yang ditetapkan. Agus Aryawan optimis investasi yang masuk ke Kabupaten Badung akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Selain itu juga membuka lapangan kerja. Secara menyeluruh investasi yang masuk ke Badung, baik penanaman modal asing PMA maupun penanaman modal dalam negeri PMDN, terus melampaui dari target yang ditetapkan. Contohnya pada tahun 2020 investasi di Kabupaten Badung ditargetkan sekitar 9 triliun rupiah, namun tercapai di atas 10 triliun rupiah. Demikian pula di 2021 target 10 triliun rupiah lebih, realisasi di akhir 2021 mencapai 14 triliun rupiah. Parwateo Bali Post melaporkan. Terima kasih telah menonton!